Halo sahabat ternak jangkrik dimanapun kalian berada salam jangkrik mania ya kali ini kita mau bahas tentang jangkrik alam nama lainnya jangkrik seliring ya guys seperti ini ayo ngewangi aku buka kita buka ya guys nah buat kalian yang belum tau tentang jangkrik seliring karakternya seperti ini ya guys untuk warnanya kuning kecoklatan jadi ini usia 20 hari ke atas normalnya jangkrik jenis alam ini dipanen usia 30 sampai 35 hari sebelum tumbuh sayap biasanya dimanfaatkan untuk pakan burung jadi buat kalian lebih hemat untuk pakan murai kalian bisa ternak sendiri untuk perawatannya untuk pembesarannya dia sangat mudah sekali untuk makannya dia pakai pur ayam halus jadi karakter jangkrik itu suka bergerombol seperti ini makannya pur ayam halus kita pakai jenis 511 karena tinggi protein sebenarnya semua jenis itu bisa yang penting untuk penggemukan jangkrik dan untuk minumnya kita pakai batang pisang kenapa kita pakai batang pisang karena disini batang pisang itu mudah mudah didapat karena tempat kita di desa jadi mudah mendapatkan batang pisang selain itu harganya dia juga murah untuk batang pisang jenis jangkrik alam atau seliring selain untuk pakan burung telur jangkrik bisa dimanfaatkan untuk umpan mancing campuran umpan mancing atau pengganti keruto jadi masih banyak banget manfaat kandungan telur jangkrik karena tingginya protein buat kalian yang butuh bisa menghubungi nomor di bawah untuk pembelian telur jangkrik kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dengan aman dan amanah ya ini lokasi ternak kita lokasi kedua ternak jangkrik kita jadi kita itu ternak satu jenis saja jenis alam untuk jenis kalung atau madu karet kosong ya bosku kami ternak jenis alam saja jadi murni alam kalian tidak perlu khawatir kalau tidak perlu khawatir kalau tercampur dengan jenis lainnya karena kami ternaknya satu jenis saja jadi murni alam ya guys jadi ini kita ternakkan nantinya kita panen telur jangkriknya setiap hari biasanya untuk satu kotak jangkrik ini per hari kita panen sekitar 3 oz untuk telur jangkriknya untuk masanya kurang lebih 2 minggu masa bertelur selama 2 minggu oke cukup sekian semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya ya bosku selamat menikmati